Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Persekutuan Doa Pagi. Mari kita memulai di pagi hari ini dengan menaikkan sebuah ujian yang juga akan mengintar kita pada pembacaan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, yaitu lagu yang diambil dari KJ454, Indahnya Saat Yang Teguh. Indahnya Saat Yang Teguh Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Persekutuan Doa Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Persekutuan Doa Pagi. Indahnya Saat Yang Teguh. Indahnya Saat Yang Teguh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada Saat Doaku. Indahnya Saat Yang Teguh Indahnya Saat Yang Teguh Terima kasih Anak yang bersedia mendengar Setelah ku lihat wajahnya Ku yakin pada firmanya Dan menyerahkan bimbangku Di dalam saat yang teru Mari Bapak Ibu Saudara kita menyentuhkan hati dan pikiran kita Kita bersatu di dalam doa Ya Allah Sungguh indah saat yang teduh Ketika kami kembali menghadap ke tahtahmu Sungguh indah Ketika kami Masih diberikan kesempatan Untuk menaikkan segala doa Doa kami Ya Allah Bila pada pagi hari ini Ketika kami bangun Dengan berbagai perasaan Sedih Bimbang Takut Kuhatir Atau bahkan Kami yang bersuka cinta Semangat menyambut hari yang baru Engkau adalah Allah Yang menerima segala perasaan kami Engkau adalah Allah Yang hadir Di kalah suka dan duka kami Sebab itu ya Allah Bila kami pada pagi hari ini Memulai hari kami Untuk mendengarkan firman Merenungkannya Dan Kiranya kami boleh menemukan Pesan firman Tuhan Untuk kehidupan kami Untuk kami Kembali memiliki daya Menghadapi hari-hari depan kami Ya Allah Inilah kami Kami yang saat ini Memberi diri kami Untuk engkau bentuk Melalui firman Yang akan kami dengarkan Bersabdala ya Tuhan Kami mendengarkan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Pembacaan kita diambil dari Kitab Keluaran Pasal 13 Ayatnya yang ke-17 Sampai 22 Setelah Firaum Membiarkan bangsa itu Pergi Allah tidak menuntun Mereka melalui jalan Ke negeri orang Filistin Walaupun jalan ini Yang paling dekat Sebab firman Allah Jangan-jangan Bangsa itu Menyesal Apabila mereka Menghadapi peperangan Sehingga mereka Kembali ke Mesir Tetapi Allah Menuntun bangsa itu Berkitar melalui jalan Di Padang Burun Menuju ke Laut Deberau Dengan siap Sedia berperang Berjalanlah orang Israel Dari tanah Mesir Musa membawa tulang-tulang Yusuf Sebab tadinya Yusuf Telah menyuruh anak-anak Israel Bersumpah dengan sungguh-sungguh Allah tentu akan mengindahkan kamu Maka kamu harus membawa tulang-tulangku Dari sini Demikianlah mereka berangkat Dari Sukop Dan bertemah di etang Di tepi Padang Burun Tuhan berjalan di depan mereka Pada siang hari Dalam tiang awan Untuk menuntun mereka di jalan Dan pada waktu malam Dalam tiang api Untuk menerangi mereka Sehingga mereka dapat berjalan Siang dan malam Dengan tidak beralih Tiang awan itu Tetap ada pada siang hari Dan tiang api Pada waktu malam di depan bangsa itu Terpujilah Tuhan Bapak Ibu Saudara Saya dari dulu Dikenal sebagai anak yang Anak rumahan Ketinya saya tidak suka Berjalan keluar Saya lebih sering Menghabiskan waktu di rumah Sehingga Saya sangat kurang Dalam pengetahuan Di jalan-jalan Dan sering kali Saya tersesat Ketika saya harus Keluar Untuk menjumpai Teman saya Maupun untuk Pekerjaan lainnya Khususnya ketika saya Baru belajar Naik motor Dan baru datang Ke kelapa gading Suatu tantangan Bagi saya Karena pada saat itu Kelapa gading Menjadi Tempat yang Benar-benar baru Bagi saya Dan satu kali Saya pernah tersesat Dan melewati Jalan yang sama Berulang kali Sampai saya Membuka Handphone saya Dan menggunakan Aplikasi Maps Sehingga saya bisa Mengikuti Penunjuk Arah itu Ketempat Tujuan saya Dengan selamat Dan tidak kurang Satu apapun Nah Dari pengalaman Saya itu Saya menyadari Bapak Ibu Saudara Bahwa Apa yang dialami Oleh Bangsa Israel Ketika mereka Berjalan Di Padang Burun Tanpa Penuntun Mungkin Mereka tidak akan Sampai Di tanah Perjanjian Apalagi Padang Burun itu Dikenal Sebagai Tempat Tempat yang ganas Tempat yang Tidak ramah Terhadap Manusia Di siang hari Ia bisa begitu Panas Di malam hari Ia bisa begitu Dingin Dan gelap Tapi Di dalam Perjalanan itu Bangsa Israel Dengan Tuntunan Tuhan Yang menauni Mereka Dalam bentuk Tiang awan Dan juga Tiang api Menolong mereka Untuk Bisa Terus Berjalan Dan Mencapai Tujuan Mereka Kadangkala Di dalam Kehidupan Kita Kita juga Sering Merasa Tersesat Kita Merasa Bahwa Di dalam Perjalanan Itu Tampaknya Kita Tidak Sampai Sampai Pada Tujuan Kita Namun Ternyata Bapak Ibu Saudara Di dalam Perjalanan Yang panjang Seperti Bangsa Israel Tuhan Menyertai Mereka Dan Menuntun Mereka Demikian Juga Dengan Hidup Kita Ketika Kita Merasa Sebenarnya Perjalanan Kita Tidak Ada Henti-hentinya Kita Jauh Sekali Sepertinya Dari Tujuan Kita Namun Ternyata Di dalam Setiap Langkah Kita Tuhan Menyertai Lalu Tuhan Tuhan Menuntun Kita Sehingga Kita Bisa Mencapai Apa Yang Menjadi Tujuan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dan Refleksikan Dari Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Pagi Hari Ini Kita Diingatkan Bahwa Untuk Berjalan Bersama Tuhan Dan Mencapai Apa Yang Kita Harapkan Dan Apa Yang Tuhan Kehendaki Di dalam Kehidupan Kita Kita Harus Terus Perlu Berjalan Bersama Dengan Tuhan Jika Berhenti Kita Mungkin Tidak Akan Merasakan Kehadiran Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Seperti Bangsa Israel Di dalam Perjalanan Mereka Yang Panjang Mereka Tidak Berhenti Melangkah Sekalipun Pada Saat Mereka Berjalan Ada Begitu Banyak Tantangan Dan Rintangan Tetapi Yang Menarik Adalah Mereka Terus Melangkah Dan Melangkah Sampai Mereka Bisa Mencapai Ketanah Perjanjian Yang Kedua Bapak Ibu Saudara Yang Kita Bisa Pelajari Adalah Ketika Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Ketika Kita Mengarungi Kehidupan Ini Kita Membutuhkan Tuntunan Tuhan Lihat Bangsa Israel Yang Dituntun Oleh Tuhan Sampai Ketanah Perjanjian Dan Saya Juga Belajar Dari Pengalaman Saya Ketika Saya Tersesat Saya Membutuhkan Tuntunan Saya Membutuhkan Aplikasi Yang Dapat Membawa Saya Sampai Ketujuan Yaitu Dengan Maps Begitupun Dengan Kita Ketika Kita Berjalan Di Dalam Kehidupan Ini Kita Butuh Maps Kita Butuh Penonton Yang Menunjukkan Jalan Mana Yang Membuat Kita Sampai Pada Tujuan Yang Tuhan Rencanakan Di Dalam Kehidupan Kita Membutuhkan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Pagi Hari Ini Bagi Bapak Ibu Saudara Yang Menikuti Persekutuan Doa Pagi Kita Dituntun Oleh Tuhan Untuk Mengarungi Setiap Langkah Kehidupan Kita Bersama Sama Dengan Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Amin Mari Kita Menaikkan Doa Doa Syafaat Kita Ya Allah Bapak Yang Maha Baik Kami Bersyukur Tuhan Untuk Firman Yang Kami Dengarkan Di Pagi Hari Ini Kami Bersyukur Bahwa Kami Diingatkan Kami Sangat Berharga Di Matamu Bahwa Engkau Terus Memelihara Kehidupan Kami Engkau Menjaga Dan Menanggi Kami Dan Terus Menyertai Kami Ya Allah Ketika Kami Bangun Ada Banyak Berbagai Hal Yang Kami Pikirkan Ada Banyak Hal Yang Kami Kawatirkan Dan Takuti Di Dalam Kehidupan Ini Kami Mau Menyerahkannya Ya Tuhan Kedalam Tangan Pengasihan Kiranya Cinta Kasimu Boleh Menghalau Setiap Kekuatiran Dan Ketakutan Kami Dan Menggantikannya Dengan Rasa Syukur Karena Kami Berjalan Bersama Dengan Engkau Mengarungi Kehidupan Ya Allah Kiranya Cinta Kasimu Memberikan Daya Bagi Kami Untuk Menjalani Hari Kami Kiranya Cinta Kasimu Memberikan Harapan Yang Baru Bagi Kami Untuk Menyongsong Hari Ini Dan Hari Depan Kiranya Ya Allah Cinta Kasimu Memberikan Semangat Bagi Kami Dan Juga Sukacita Untuk Memulai Hari Ini Dengan Segala Aktivitas Dan Pekerjaan Kami Kami Pada Saat Ini Ya Tuhan Juga Mengingat Saudara Saudari Dan Sahabat Kami Yang Masih Dalam Kelemahan Tubuh Ya Allah Engkau Adalah Allah Sang Tabib Agu Kiranya Engkau Memberikan Pemulihan Kepada Saudara Saudari Kami Ini Yang Kami Ingat Namanya Di Dalam Doa Kamu Kiranya Pengharapan Mereka Tidaklah Reduk Namun Selalu Baru Setiap Hari Kiranya Melalui Orang-orang Yang Merawatnya Melalui Dokter Dan Setiap Proses Yang Dilalui Untuk Kesembuhan Yang Hendak Diperoleh Mereka Boleh Terus Memiliki Semang Dan Terus Memiliki Daya Juang Ya Allah Jadikanlah Kami Sahabat Yang Turut Terus Mendukung Di Dalam Doa Dan Mengingat Mereka Mendukung Mereka Bukan Hanya Melalui Doa Doa Kami Tetapi Juga Melalui Pesan Yang Kami Kirimkan Melalui Telepon Yang Kami Berikan Melalui Sapaan Ya Allah Sehingga Mereka Boleh Menyadari Bahwa Engkau Hadir Melalui Kehadiran Kami Di Tengah Kelemahan Yang Mereka Hadapi Kami Juga Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Ya Allah Kami Mengetahui Bahwa Pasien Covid Masih Ada Dan Mungkin Masih Terus Bertambah Kiranya Engkau Memakai Kami Ya Tuhan Di Tengah Masyarakat Di Tengah Pekerjaan Sekolah Dimanapun Kami Berada Kiranya Kami Boleh Terus Bertanggung Jawab Atas Diri Kami Dengan Tetap Menjaga Prokes Kami Juga Ya Allah Ingin Terus Mendoakan Para Pemimpin Kami Kiranya Hikmat Daripadamu Boleh Terus Menaungi Mereka Sehingga Di Dalam Setiap Keputusan Yang Mereka Anggil Boleh Memberikan Dampak Damai Dan Sejahtera Bagi Bangsa Inilah Ya Allah Doa Yang Kami Naikkan Ada Begitu Banyak Yang Tidak Kami Sampaikan Namun Kami Meyakini Engkau Adalah Allah Yang Mengetahui Kedalaman Hati Kami Dan Menyempurnakannya Menjawab Doa Doakan Yang Tidak Kami Sampaikan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Mari Kita Menaikkan Ujian Firman Kupegang Selalu Firman Firman Nunggu Pegang Selalu Saat Duka Saat Senang Jalan Hidup Yang Akan Datang Tangan Tuhan Yang Memegang Pencobaan Menghimpin Aku Dan Menjadi Keluhanku Firmanmu Ku Pegang Selalu Sayatmu Tempat Berbedu Firmanmu Tuhan Ku Pegang Selalu Maka Aman Siwaku Firman Firmanmu Ku Pegang Selalu Saat Duka Saat Senang Jalan Hidup Yang Akan Datang Tangan Tuhan Yang Memegang Pencobaan Menghimpin Aku Dan Mencari Keluhanku Firmanmu Ku Pegang Selalu Sayapmu Tempat Bertenu Firmanmu Tuhan Ku Pegang Selalu Imanlah Geraku Anku Bila Hatiku Rasa Susah Padamu Aku Berserah Timanmu Ku Pegang Selalu Semoga Aman Lagi Waku Bapak Bapak Ibu Saudara Persebutan Dal pagi Kita Tengah Usai Ingatlah Bahwa Di dalam Perjalanan Hidup Kita Tuhan Menuntung Kita Dan Ia Selalu Menyertai Kita Dan Bahkan Memberikan Perlindungannya Bagi Kita Teruslah Melangkah Ketika Hidup Menjadi Beran Teruslah Berjalan Dengan Tuhan Yang Menuntung Kita Mengaruhi Setiap Tantangan Kehidupan Kita Tuhan Memberkati Kita Sampai Jumpa Di Persekutuan Doa Pagi Selanjutnya Tuhan Memberkati Teruslah